Ah, kayak di atas kompor. Papa-papa. Ada apa, sayang? Hasilnya memanggang kakiku. Oh, kacian anakku. Hei, ini bisa kuakali. Tapi, bukannya papa harusnya nolongin aku. Papa tahu yang harus dilakukan. Caya deh, ayo injak botolnya. Kanan dan kiri. Wah, ini sandal terkeren yang pernah aku punya. Makasih, pak. Sama-sama, sayang. Teman-teman pasti iri sama aku. Tapi, udah nggak butuh. Nanti papa buatin lagi yang baru. Sekarang jadi putih nolong. Chloe, itu bahaya. Kamu lagi ngapain? Tapi kan, aku mau berenang. Berenang? Oh, ada ide bagus. Chloe harus tetap aman dan nyaman. Karena kalau tidak, istriku pasti ngambak dan aku bisa tamat. Ini dia yang kubutuhkan. Untuk ambil jurusan engineering waktu kuliah. Ternyata ijazahku ada gunanya juga. Pastinya akan kuaplikasikan dengan baik. Selesai. Sini, Chloe. Wow, kolam untukku. Ini bahkan lebih besar dari betop. Makasih, pak. Papa emang jagoan. Boleh ajak teman ke pesta kolam nggak? Kayaknya seru bikin lomba berlanar. Oke, oke. Kita akan bikin itu. Raksasa akan membangsamu. Raksasa perlu istirahat. Dan akan... Chloe, apa itu? Raksasa bikin semua berantakan dengan kakinya. Nggak bisa begini. Aku punya ide bagus lagi. Istriku itu beruntung punya suami seperti aku. Ya nggak? Lihat saja, triku untuk membuat cuciannya jadi cuma sedikit saja. Kaki raksasa harus tetap bersih dan bikin papa bangga. Amat, nggak seru. Mau pipis, tapi di mana? Papa! Papa, aku mau pipis sekarang. Pipis? Ayo berbohon sama. Kamu bisa pakai ini. Pipis di botol saja. Itu jarak banget. Oke, oke. Gimana ya? Mungkin nggak bisa pipis di sini. Ini dia yang gue perlukan. Nanti kita beresin ini lagi. Ayo sini. Lihat nih. Sayang, papamu menciptakan toilet mewah untukmu. Selalu bawa ini kemana saja. Siapa tahu kita perlu, ya kan? Hehehe. Tada! Akhirnya. Tapi, pa, nanti ada yang lihat. Kita pasang selimutmu supaya nggak ada yang lihat. Hehehe. Hah, apa? Nanti beli aku selimut balut pengganti, kan? Iya, tapi nggak sekarang. Duh, bisa cepetan nggak? Akhirnya bisa tenang. Hah, ya dong. Aku bosan ini. Chloe, mana sopan santunmu? Hah, cerita yang romantis. Hah? Sensor laba-laba ku bergetar, Chloe. Papa, jariku ketusuk. Tolong cabut serpian kayunya. Coba papa lihat. Harus dicabut. Jangan gitu. Oke, kita coba cara lain. Papa yang baik selalu siap sedia. Apa itu? Ini bisa cabut serpian. Jangan khawatir. Nggak sakit, kok. Enggak, enggak, enggak mau. Jangan. Aku lapor mama kalau papa nyiksa aku. Sabar dong, sayang. Percaya deh. Beres. Wow, papa udah kayak dokter. Makasih ya, pa. Sama-sama, sayang. Yuk kita bersihin wajahmu sebelum mama telpon. Nyam. Aduh, es krimku. Melelek kayak Olaf di musim panas. Bukan es namanya. Cuma krim aja. Papa. Ada apa? Lihat nih es krim marshmallow-ku. Jangan khawatir, sayang. Papa tahu harus apa. Coklatnya juga lumer, jadi bisa kita tambahkan ke es krim. Pasti lezat sekali. Lihat saja. Milkshake marshmallow coklatnya sudah siap, Nona. Coba deh. Terima kasih, papa. Enak banget. Nggak boleh ninggalin sampah. Begitu kata papa dan mama tersayang. Uh, apa ini? Cantik banget. Semangga kesukaanku. Aku pengen pakai baju seperti ini. Papa! Papa, beli baju kayak gini ya. Harganya? Papa punya ide lebih bagus, sayang. Coba berdiri di sana. Ayo, ayo, ayo. Oke. Jangan bergerak. Senyum manis. Eh, bilang semangka. Semangka! Aku jadi tahu perasaan istriku saat hamil. Chloe! Hai, pa. Wah, burung bangu kermin bayi untuk kita. Papa punya sesuatu, Nih. Aku akhirnya tergabung. Aku akan punya adik. Apa? Bukan. Lebih baik dari itu. Adiknya banyak, Pak. Semangka, Chloe. Kok itu lebih baik sih? Dan aku lagi nggak mau makan. Aku haus. Haus? Bukan masalah. Papa buatkan minuman paling segar yang pernah kamu minum. Kita mulai operasinya. Jadi ayah artinya harus bisa jadi dokter, arsitek, fotografer, tukang jus, dan macam-macam lah. Berat juga, bener nggak? Tapi ku bisa lakukan semua. Si doyan jus nggak boleh dibuat menunggu lama. Ini dibuang aja. Cuma perlu ini. Mungkin aku bisa buka warung jus, Nih. Bakal jadi tempat jus terkeren di kota ini. Dan kamu bisa jadi pengontrol kualitasnya, Chloe. Wow, Pak. Keliatannya enak banget. Aku perlu lima gelas untuk ngetes, ya. Oh? Nggak. Makasih, ya, Pak. Apapun untukmu, sayang. Kembali kasih. Oh, aku lapar. Buah adalah pilihan tepat. Tampak enak dan sehat. Aku mau juga. Makasih. Kok bisa, sih? Kayaknya aku tahu siapa pencurinya. Enak, segar. Aku pasti bisa. Tapi, apapun ku lakukan, asal bisa menang. Kenapa, sayang? Itu gigimu? Sepertinya, Papa tahu harus apa. Tunggu di sini. Semoga istriku nggak pulang cepat sebelum ku peresin kekacauan ini. Mungkin Chloe cuma bisa makan pura apel saat ini. Semoga aja per gigi nggak mau ambil giginya Chloe. Kayaknya gampang, deh. Bakar lebih baik dari sebelumnya. Kamu pasti suka ini, Chloe. Cobain. Enak banget. Mau lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini resepnya nenek. Ayo, sayang. Kamu harus makan buburmu. Nggak mau. Papa nggak bisa paksa aku. Tapi ini baik untuk tubuhmu. Pesawatnya mau mendarat. Buka mulutnya. Chloe! Aku nggak mau bubur. Papa mau ngeracunin aku ya. Tampilan memang penting. Kita harus ngeyakinin dia. Ini kuliah. Ini kuliah dasar-dasar marketing. Gimana kalau nyobain es krim rasa baru ini? Rasa apa? Coba tebak. Gimana rasanya? Aku suka! Tentu. 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 Kayak monster Halloween. Aku mau model yang sama. Tidak. Aku harus perbaiki. Tapi pakai apa? Nggak. Nggak. Mungkin. Nggak ada salahnya dicoba. Tapi rasanya nggak perlu ini. Aku ada ide. Menyalakan mesinnya. Siap terbang, Kapten. Papa lagi ngapain? Ini namanya membereskan kekacauan. Coba lihat dulu. Temukan tujuh perbedaan. Aha. Satu lagi yang perlu dilakukan. Maha karyaku rampung. Wow. Terima kasih, Papa. Kembali. Aku jadi perih. Ayo kita berpetualang sekarang. Nggak ada yang bisa nemuin aku di sini. Apa? Hei sis. Lagi olahraga nih. Hai. Dia pikir dia Raja Atlantis kali. Hah. Kelapa pink. Hah. Gimana kalau pakai trik sulap? Wow. Langkah selanjutnya untuk rencana besarku. Ikat semuanya. Wow. Bagus nih. Sadar nggak sih gawatnya situasi ini? Aku akan ngalahin dia. Oke. Jakarta masuk. Kerajaan bawah laut ini milikku. Keren dan elegan banget kan nih? Sangat bersantai dan menikmati hidup. Agak haus deh. Oh. Pas banget yang kubutuhkan. Minum dulu. Ini gawat darurat. Parah banget sih tadi. Oh. Apaan tuh? Oh. Coba lihat dia. Dia pikir dia pintar banget. Dia emang keren. Tapi aku lebih keren. Lihat ya. Aku butuh yang lebih bagus. Ada apa ya di sini? Ya. Ini pasti bisa. Huh. Turun. Keras kepala banget. Pukulan siku. Gak adil. Ini balon kenapa sih? Kamu ngapain sih? Aku punya ide. Dimana ada kemauan, ada jalan untuk meniup balon. Asal jangan terlalu besar-besarin egomu ketika kamu tahu triknya. Oke. Waktunya main basket. Steve Curie, kamu bukan tandinganku. Ini keren banget. Tepuk tangan untukku. Lihat, gampang kan? Wow. Aku harus nyobain. Awas. Aku datang. Wow. Udah kayak sekolah. Maksudku sekolahnya nih. Bukan sekolah yang maksa kamu belajar matematika dan lain-lain. Keren gak tuh? Gak usah dijawab. Aku lebih jago soal kiat. Gak usah malu. Serius? Ngomong-ngomong soal jadi merah. Kenapa sih kamu? Hah? Mata... Savage, tapi jelas bukan gardensya. Itu... Hei, sana ke kamar madimu sendiri. Dasar. Aku harus buktiin kiat kemping itu. Tapi gimana? Aw. Nancak. Aduh. Ya ampun. Semoga aku gak lupa suntikannya. Please. Ini dia. Oke. Kita coba kiat pertama. Taruh. Terus tarik. Uh. Berhasil. Apa? Yah. Yang penting bisa. Mulai lagi deh. Richard. Cepat. Kita harus nyari. Aw. Buruan. Aku butuh kagiku. Tunggu, Non. Aku punya gadget sengat. Ini. Anda mungkin mau merekam ini untuk teman-temanmu. Taruh. Terus tarik keluar. Yup. Ini dia. Non. Gadget ini sepadan sama harganya, kan? Kok nyangkut di gigiku? Musti sikat gigi. Apa? Gak salah nih. Bagus. Gimana dong? Please dong. Oke. Kudu improvisasi nih. Kiat lagi. Lem dan suntikan. Terus bagian sikatnya. Habis itu, isi jarumnya dengan pasta gigi. Kayak gini. Terus didorong. Nah, jadi deh. Yeay, bisa. Sekarang sikat. Sudah. Seger banget. Ini, Non. Beri yang belum dicuci. Waduh. Kebanyakan makan beri, Richard. Aku butuh toilet. Tenang, Non. Ada gadget toilet juga. Cepat, kesiniin. Aku gak tahan lagi. Seingatku, ini dipakainya gini. Oh, Richard, kantamnya. Silahkan, Non. Makasih, Richard. Sudah siap. Sekarang, Kay Kardashian berkelas. Non. Mau tisu? Oh, Richard. Sini tisunya. Kamu pergi. Maaf, Non. Oke, dia bakal butuh waktu. Jadi, jalan-jalan dulu. Ya ampun. Aku kebelet. Gak ada yang lihat. Di sini aja deh. Eh, kok gak nyaman ya? Pikir, pikir, pikir. Kayaknya perlu kiat baru nih. Perlu ember ini. Amah kantong dan busa kolam yang tahu-tahu ada. Ember. Kantongnya di sini. Tisunya. Dan tentu aja tempat duduk yang nyaman. Jangan coba di rumah. Kan udah ada kamar mandi. Udah, terus taruh di sekitar embernya. Ya. Oke, saatnya mencoba. Gak ada yang melihat. Ini kan tempat terpencil. Tunggu, suara apa itu? Astaga, mati aku. Pasti itu. Tunggu, jangan penuh aku. Gak apa-apa. Tadi ketiduran. Apa? Kamu tuh. Richard. Ya, non. Aku capek. Mau tidur. Gak masalah. Saya punya tenda ringkas. Petunjuknya bilang cuma perlu dibuka dan dilempar. Kamu yakin gitu, gawa? Ya, kita langsung coba aja. Lempar, lempar. Oke, coba ya. Tenda satu langkah. Oh, wow. Hebat, Richard. Makasih. Sama-sama, non. Oke, sekarang istirahat di tenda satu langkah. Oh, nyaman banget. Kayaknya saya juga perlu istirahat. Non, saya istirahat di mana? Oh, mau tidur, Richard. Tenda ini cuma untuk satu orang, ma'am. Ya, pun. Astaga, serangga. Gak bisa tidur nih silo gini. Ada serangga pula. Lihat ah, aku punya apa di tas kiatku. Yay, kiat klasik bikin tenda dengan plastik wrap. Kita cari pohonnya dulu. Dunia, la, 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 la. Di sekitar pohon ini, terus ini, dalam segitiga, dan la, 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 la. Terus atasnya, kencangin. Dan sekarang, gak susah-susah banget. Oke, kosongkan tas jadi bantal. Dan sekarang, aman istirahat tanpa serangga dan panas matahari. Nyamannya. La, 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 la. Isi botol, ah. Eh, airnya gak bisa diminum. Ah, loh. Yap, gimana tadi triknya? Potong botolnya. Ambil air pakai bagian bawahnya. Kotor. Sekarang, ambil selembar kain bersih ada di dalam tasmu. Masukkan satu sisi saja ke dalam botol. Bagian lainnya harus keluar dari botol agar air dapat menyaring dan menetes bersih dari bagian atas. Tetes demi tetes. Hmm, jalan-jalan dulu deh. Kan gak ada yang bakal minum juga. Capek dan haus banget. Minum dulu. Loh, Richard! Ya, non. Lihat nih, kosong. Gak ada air lagi. Saya punya solusinya. Tenang. Cepetan. Secepat kilat. Melewati musim dingin. Astaga, haus banget. Melewati samudera. Mataharinya. Dimana... Apa? Filter air murni? Ya, mendingan daripada nungguin Richard. Bisa diminum gak ya? Yes, bisa diminum. Akhirnya. Sekarang, toplesnya. Ini dia. Si Non pasti bakal senang. Non, ini air minumnya. Makasih, tapi aku udah cukup minum. Apa? Tapi Non tungguin saya. Hah, gak berhasil. Coba ada toples tanda hujan. Non, tunggu. Toples airnya gimana? Minum aja, Richard. Nyusahin. Nyusahin? Apa? Toples? Yay, air bersih gak tau dari mana. Bau apa nih? Apa aku ya, Richard? Kayaknya iya, Non. Ini, gadget untuk shower. Wow, semoga bisa. Oke, isi sama air bersih, Richard. Ini, sebotol ini cukup. Dapat botol dari mana? Dari tas. Sekarang tutup. Kita taruh di atas pohon. Dan siap dipakai. Dunia lelah. Kok canggung ya? Uh, panasnya. Uh, kudu mandi nih. Uh, lihat. Manusia lagi mandi. Hei, bisa pinjam shower gak? Cari sendiri. Richard. Ah, Kardashian yang egois. Hmm, botol kosong. Hah, kiat lagi. Gimana ya? Kembangkan botolnya. Terus tabung plastik yang aku bawa. Untuk jaga-jaga. Terus, isi botol dengan air. Nah, gitu. Shower daun ulang dan gratis. Hah, dunia. La, 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 la. Udah bersih, sekarang ayo makan. Apa? Telur. Hmm, ya, ambil yang disediain alam aja. Wow, satu pak telur. Sarapan lengkap. Uh, enak-enak. Masaknya gimana ya? Oh, pakai stik ini. Oke, ayo makan telur. Foilnya mana sih? Hmm, ini dia. Bungkus stik dengan foil. Bagus. Kayak spatula. Terus, dengan api yang sudah aku punya, kita dapat panggangan improvisasi. Kelihatan lezat. Ah, udah matang. Nyam, ngem, ngem. Oh, aku lapar, Richard. Perutku keroncongan. Sebentar. Oh, kamu nyium bau ini nggak? Dari mana tuh? Oh, tunggu, Richard. Kayaknya aku nemu restoran. Tapi, nantung. Tunggu di sini. Hmm, hai. Aku lapar. Jadi, aku bayar telurmu itu ya, oke? Eh, sebanyak itu. Ya, aku deh. Oh, akhirnya aku bayar. Wah, cerah. Astaga, badai. Oh, aku butuh tempat sembunyi. Sebel. Sekarang aku basah kuyuk. Hah, aku harus ngambil baju lain. Ini basah. Oh, ide kiat lagi. Pakai tali sepatuku sama stick yang biasa aja. Terus, ikat di pohon. Jadi deh, jemuran improvisasi untuk bajuku yang basah. Beres. Waduh, bajuku jadi basah semua. Ambil ini, Richard. Ganteng di sana. Non. Apa? Kenapa di atas? Kan kita ada ini. Hmm, oke. Harus ditiup dulu. Capek juga. Ambil ini, Non. Makasih. Oke, Richard. Aku istirahat dulu ya, sementara kamu niup yang lain. Maksudnya, ini semua? Cepat juga. Sekarang kita gantung di sini. Richard! Iya, Non. Aku gak bisa gantungin. Pohon bodoh. Jadi kamu harus beresin. Oke, Non. Saya ambil kerjaan basah-basah. Bagus, Richard. Terus dikeringin. Oh, lihat burung-burung itu. Gimana ya rasanya terbang? Berhenti, Non. Sepatu Kardashian-nya. Gimana mau jalan di air tanpa... Ini. Balon? Untuk apa? Sekarang, Nona perhatikan dan pelajar. Masuk. Siap. Jadi sepatu Kardashian-nya terlindungi. Wow, Richard. Hebat. Kayaknya gak terlalu susah camping di alam. Ah, kecepatan ngomong. Basah kuyuk deh. Hmm, mana sepatu favorit lagi? Ah, tunggu. Bisa pakai kiat panci gak ya? Langsung coba aja deh. Batu? Ya, bisa nih. Terus, masukin ke dalam air mendidih di panci yang entah dari mana. Kalau sudah panas, keluarkan dengan capit dari tasmu. Dan, masukkan ke dalam sepatu basahmu. Uap akan mengeringkannya. Dan sekarang, siap untuk melanjutkan perjalanan. Wah, beneran kering. Oh, please deh. Panas banget. Tubuhku terbakar. Keringetan. Kepalaku juga terbakar. Sekarang, kaos kakiku basah. Gerah banget. Uh, apa? Ulet? Ya ampun. Enggak, 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 enggak. Mana kaos kakiku? Sana pergi, ulet. Gimana nih? Gimana nih? Oh, tunggu. Kiat itu. Cuma perlu dua botol plastik. Hmm, hmm. Dengan labelnya, terus diremas. Terus pasang. Hah, sepatu sementara. Ulet-ulet itu gak bisa ganggu aku lagi sekarang. Oh, sepatu hak ini bikin sakit banget. Kok keluarga Kardashian bisa jalan pake ini ya? Oh, udah cukup. Sepatu mahal yang bodoh. Hmm, mendingan. Huh? Apa nih? Uh, ya ampun. Richard! Gak bisa nafas. Ulet-ulet gak bisa nyentuh aku lagi. Ah, tempat yang sepi. Oh, lihat kupu-kupu. Ayo tangkap. Gak bisa. Hmm, ah, gak bisa. Hmm, lihat ya aku punya apa. Eh, ini dia. Bisa pake stocking. Kamu gak bisa kabur. Oke, pake stick ini bisa. Stocking, stick, sama gunting. Ayo buat jaring. Potong. Buat lingkaran dengan stick. Terus pasang stockingnya kayak gini. Pasti bisa. Wow, kayaknya kuat. Yap, pasti bisa. Ayo tangkap kupu-kupu. Apa? Richard, aku juga maaf nangkep kupu-kupu. Gak masalah, non? Untung saya bawa jaring. Coba aja bisa dipanjangin. Hmm? Oh, wow. Nah, ini baru namanya jaring profesional. Rasanya aku akan butuh kupu-kupu profesional. Richard, waktunya terbang. Aku akan menangkapmu. Ayo mulai. Wuhu. Awas semuanya. Aku datang. Uh, gawat. Belanja dan foya-foya. Kerja keras, nih. Hah? Nggak sopan? Cepat. Mana kibas angin uangku? Oh, gitu dong. Sana. Wow. Lihat semua uang ini. Aku tahu aku udah buat apa. Wah. Aku mau liburan. Berlibur dari liburan. Hei. Halo. Kayaknya dia butuh pelicin. Mana duit terecehku? Sejuta cukup. Halo. Bisa saya bantu? Saya perlu satu kamar. Ya. Yang terbaik, kamar VIP. Makasih. Gilirahanku. Hai. Saya sudah booking. Yang murah, ya. Ini kartunya. Blah. Wow. Ini hari terbaikku. Oke deh. Dadah. Aku makan steak malam ini. Sampai juga. Ayo cek dulu. Apa? VIP? Ini mah VIP prep. Lebih kecil dari tempat penyimpanan capuku. Cepetan. Bongkar koperku. Baik. Semoga selera buruk gak menular. Oh. Ini kamarku. Apa-apaan? Wow. Wow. Aku suka banget. Bagusnya. Ranjangnya bisa dinaik turunin. Keren. Ini nih pantainya. Aku paling keren di sini. Siapa yang naruh pasir di sini? Mendingan. Panas banget. Richard. Cepat. Cepat. Ada apa? Kondisikan pasirnya. Panas. Pedikurku meleleh. Saya kerjakan. Oh, yes. Gak ada lagi pasir jebelin. Sudah. Oke, Richard. Jangan berdiri aja. Siap. Oh, panas. Gak ada sepatu. Bentar. Ini bisa nih. Satu lagi. Yes. Tinggal digepengin aja. Mantap. Jadi sandal. Sip. Uh, tempat yang sempurna. Nona. Kamu tahu kalau sewa tempat ini seribu dolar per jam? Bayar di muka. Yang bener aja. Astaga. Gak, 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 gak. Saya pergi aja. Cuma istirahat bentar kok. Dadah. Mestinya sih ada tempat yang bagus. Di sini kali ya. Cuma perlu handukku. Ini bisa. Nah, malah bagusan ini dari yang tadi. Hah. Kok gak nyaman ya? Apa mending telukup? Ah, bagus. Masih ada benjolan. Hmm, apaan sih nih? Apa? Eh, Non. Tolong ya. Oh, halo. Oh, halo kak. Itu papaku. Aku kubur sejam yang lalu. Terus kalau kebelet gimana? Langsung aja. Gak ada yang tahu. Akhirnya waktunya main. Semoga gak terlalu dingin. Lumayan. Tunggu. HPku. Gak mungkin aku tinggalin di sana. Bentar dicuri orang. Pasti ada tempat nih untuk ngumpetin. Mungkin. Mungkin. Betul. Gak bakal ada yang ngecek di sini. Blah. Ah, 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 ah. Ih, segernya. Tabahlah HPku. Nah, aman sentosa. Main air. Apa ini? Lihat sampah ini. Siapa yang nyampah di sini? Dasar. Jorok. Oh, wow. Buang popok di pantai. Harusnya dilarang. Seru deh. Trip terbaik. Aku mau nyemplung bentar. Richard. Airnya oke. Saya akan isi lagi. Makasih, Richard. Ini mendingan banget. Sama-sama, Non. Waktunya main cannonball. Aneh. Bodoah. Aku datang. Ular siapa nih? Seru banget. Dasar unik. Kenapa sih dia? Kayaknya udah cukup berjemurnya. Richard. Non. Mataharinya merusak kulitku. Saya sudah bawa krim mana? Bagus. Dah, sana. Oke. Cop-cip-cip, kembang kuncup. Kamu. SPF 200. Harusnya cukup lah. Sebut tol aja deh. Udah licin. Nah, dinget. Terlindung dari matahari deh. Enak banget tidurnya. Waduh. Kulitku terbakar dan merah-merah. Sunscreen. Habis. Gimana dong? Pasti ada yang bisa aku pakai. Nah, gitu dong. Lebih berkelas. Aku pantas dapat yang bagus. Hei, buruan. Nona, bisa saya bantu? Oke, saya mau kuzong. Dua menu utama, sama nanas dan makanan nanis. Baik, sesuai permintaan. Wow, agak lambat tapi kelihatannya enak. Tunggu. Saya butuh kartu Nona. Oh, iya ya. Gak masalah. Kelas ekonomi? Maaf. Makan malam tidak termasuk. Tapi, apaan nih? Ini semua yang kamu mampu. Silahkan. Oke. Ya ampun. Ini enak banget. Uzat. Sempurna. Kok aku baru nyobain sekarang sih? Lagi. 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 Terbaik sih, Mi. Tapi, kenapa kartuku ini? Punyaku mana? Gak masuk akal. Oke. Sorry. Coba ada Richard yang bisa nolong. Wow, mewah banget. Aku bakal mesen apa ya? Ambil kartunya. Uh, VIP. Wah, kartu orang kaya. Wow, apa itu tiram? Enak. Au. Ayo buka. Gak bisa. Waduh. Maaf ya. Udaan aja. Dah. Jadi aku gak bisa ke kamarku. Tunggu dulu. Kelas ekonomi. Oke. Jadi, ini kamarku. Lihat deh. Apa? Udah kayak TKP kejahatan. Untuk anjingku aja gak pantas. Oh, parah banget nih. Duduk mikir dulu. Ya, mungkin gak jelek-jelek am. Laba-laba bisa segede itu. Ih, tempat ini gak aman. Hei, Richard. Aku gak mungkin nginep di sini. Aku telepon bangkirku aja deh. Gak ada sinyal. Ada yang beres gak sih? Gak anjil. Aku terlalu cantik buat tempat ini. Oh, pemandangan ini bisa nenangin aku. Oh, please lah. Cuma gang. Apa? Astaga. Dimana nih? Kamarku kan gak sebagus ini. Oh, ya. Tuh, mestinya di sekitar sini. Ini dia. Jadi itu. Pas aku nemu kartu VIP. Sekarang... Wups. Selamat pagi, Non. Sarapannya. Wow, sarapan diranjang. Mantap. Keren. Hanyam. Masuk perut. Nona, saya permisi ya. Dadah. Ini bisa nanggep apa ya? Ayo. Mungkin tuna yang mahal. Oh, kayaknya aku dapat sesuatu. Wow, HP baru. Mantap. Kalau ini dapat apa ya? Uang lagi. Aku ambil. Terus kamu dapat ini. Lebih banyak daripada gajiku dulu. Wow, permatanya cantik. Padahal orang-orang bilang mancing ngebosenin. Coba aku bisa dapat yang gede gak ya? Ayo. Ayo laut. Kasih aku yang mantap. Ayo. Nah, ini dia. Jadi malu deh. Jangan dintip. Aku harus pergi dari sini. Tapi aku harus menemukan kartuku. Ada ide nih. Penyamaran sempurna. Aku bisa gak ya? Lucu banget. Baik. Halo, Nona. Bisa saya bantu? Jadi gini, saya kehilangan kartu bos saya. Jadi perlu kartu peganti. Ya. Oh ya? Sebentar ya. Ini aku. Ya. Gumisnya sama. Oke. Tidak masalah, Pak. Terima kasih. Yes. Orang aneh. Kamarku. Aku harus diam-diam. Dikit lagi. Sejauh ini bagus. Sekarang ngelinap masuk. Masuk deh. Oke. Mana ya? Itu. Harus bisa ke sisi sana. Kopro. Wah. Keren banget. Semua aman. Sulit banget nih. Dikit lagi. Kita akan bersama lagi. Waduh. Sabaranku. Wah. Undingan. Sini ke mama. Apaan tuh? Apaan tuh? Kayak ngenalin. Tunggu. Apa? Ini. Apa iya? Kakakku. Gak nyangka banget. Permisi. Perampok. Terima kasih. Bukan. Aku adikmu. Lihat. Oh, Ruby. Itu kamu. Kamu keren walaupun pakai kumis. Sini, Dudu. Wow. Ternyata kamu gak jauh selama ini. Ah, jangan. Malu-maluin. Coba seperti ini. Ini lebih bagus. Oke, nak. Bolehlah. Wow. Just dance. Gonna be okay. Dada, dudu. Just dance. Speed that record, babe. Dada, dudu. Oh. Rakenroll mengguncang. Papa tunjukin cara jogetnya. Strike a pose. Kamu, Go. Let your body move to the music. Astaga. Kayaknya aku keracunan. Gak bisa stop. Capek banget. Tapi benar-benar asik. Aku bersumpah bahwa aku tak bermaksud baik. Diling bersih ini bikin aku ingin melukis. Jangan. Melukis awan. Apa itu? Nyaris saja. Chloe, tidak. Kamu pohon. Lalu bunga-bunga. Seru banget. Itu coret-coret apa, Neng? Kita main peta kumpet aja, ya. Oke. Satu. Dua. Kasam minum teh selesai semuanya. Silahkan meninggalkan kastil. Tuan Putri akan istirahat. Apa kabarmu, Chloe? Apa yang terjadi? Kamarmu seperti habis kena angin puyuh. Angin puyuh, Chloe. Kacau balau. Kamu harus bereskan ini, nak. Apa? Nggak. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Aku nggak dengar papa. Sayang sekali, ya. Permen, kesukaanku. Permen, kesukaanku. Kalau begitu, papa akan makan ini semua sendiri. Dimulai dari yang warna biru. Oke, aku beresin. Harus segera selesai sebelum papa habisin permen Halloween-nya. Tega amat sih. Aku kan capek ngumpulinya. Abracadabra. Sonic nggak bisa ngalahin aku. Papa, aku selesai. Aku yang paling cepat sedunia. Papa, minta permenku dong sekarang. Oke, kamu boleh makan permen. Ini. Apa bercanda ya? Cuma satu? Gak apa deh daripada gak dapet permen. Aku butuh kopi. Jangan-jangan ini, Kak. Alat penyiksa paling sakit di abad ini. Ini sakit. Strawberry. Papa, kenapa? Papa, sinta ini dulu. Sampai kamu bereskan ini. Tapi, tapi kan. Oke. Tunggu aku, Lollipop. Kamu akan kuselamatkan. Aduh. Papa, aku nggak bisa lagi. Tahanku sakit. Waduh, kasihan. Ambil ini. Papa bantuin. Tapi, lihat dan perhatikan, oke? Lilitkan lakban seperti ini. Trik ini pasti bisa. Super duper gampang. Lihat tuh. Wow, Papa pinter banget. Kayaknya seru. Aku mau coba juga. Kita lomba ya. Ini aku bisa ngumpulin Lego lebih banyak. Lihat, aku akan menang. Aku si penghancur. Semua jadi milikku. Yang terakhir. Yang terakhir, aku menang. Papa, udah selesai. Selamat, nak. Papa bangga padamu. Ini nggak mungkin terjadi. Ya ampun. Rambut idaku. Aku masih muda untuk botak. Chloe, Papa rapat dulu. Jangan berisik. Jadi, kita cek Mik dan videonya dulu. Semua tampak sempurna. Ini untuk kelas sains, Papa. Sayang, Papa lagi kerja, nak. Papa bantu nanti ya. Mulai. Hai, sayang. Hai, cinta. Kamu kenapa? Apa itu? Nanti aku telepon lagi ya. Oke. Chloe. Kembalikan. Sebentar. Aku punya ide. Begitu ini selesai, Chloe pasti bakal asik sendiri dan bersenang-senang. Dan semoga aku akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan. Ini bagus, tapi aku perlu lebih banyak balon. Untungnya ada sisa balon dari pesta Ulta Chloe. Tentunya Chloe suka yang berkilau dan kelap-kelip. Putriku yang manis dan galak. Itu pasti menurun dari mamanya. Boleh dibilang, aku tinggal bersama dua ratu drama. Tapi jangan salah, aku sayang mereka sepenuhnya. Cukup curhatnya. Chloe, ke sini. Lihat. Papa buatkan mainan baru. Keren. Makasih, Papa. Papa paling hebat. Lihat warnanya. Cantik banget. Ini seperti debu pering. Dia bersin. Chloe sakit. Harus memasang mode superhero. Maksudnya mode super dokter. Chloe, sayang. Papa, ngapain di sini? Jangan khawatir, sayang. Kamu akan sembuh. Tapi aku nggak sakit. Tenang saja. Kau akan segera sembuh dengan obat ini. Ayo, buka mulutmu. Ini tidak akan sakit seperti yang kamu kira, janji. Nggak mau, Papa. Aku nggak mau. Aku nggak sakit. Tidak. Gimana ya? Mary Poppin kira-kira akan ngapain? Aha. Sedikit gula akan menetralkan obatnya. Benar sekali. Mantap. Oke. Mari kita buat ramuan ajaibnya. Tak ada anak kecil yang bisa menolak tawaran ini. Anak-anak, dengar. Jangan terima permen dari orang tak dikenal. Mungkin kamu malah nggak mau terima permen dari papamu setelah nonton ini. Chloe, Papa datang. Aku nggak sakit. Mau permen nggak? Permen? Mana mungkin nolak. Hasil. Oh, tidak. Ini saatnya untuk balas dendam. Apa ini nggak kebanyakan, ya? Tenang, Papa. Papa akan baik-baik saja. Oke, Papa percaya, sayangku. Kepada yang terhormat, saya akan terima tawaran pekerjaan dengan gaji 2 miliar rupiah per bulan. Tidak. Ini keterlaluan. Tidak apa-apa, sayang. Papa tahu harus apa? Tapi gimana? Papamu ini punya lebih banyak trik dari yang kamu bayangkan. Papa akan ajarkan membuat perbagai hal dari lakban. Haha, yeah. Ini seperti membebat mumi. Belum pernah juga sih, walaupun pernah kerja di museum. Tapi, Papa, bagaimana cara meminumnya? Papa bikin ini 100% anti-air. Tinggal satu langkah akhir, sayangku. Berkat sedotan, kamu bisa minum tanpa merusak keyboard baru Papa. Oh. Terima kasih, Papa. Itulah gunanya Papa, sayangku. Aduh, berantakan lagi. Under the sea. Tahu nggak, Chloe? Papa rasa kamu tuh hebat banget bisa bikin berantakan dalam sekejap. Semoga suatu saat kamu dapat beasiswa. Oke, ayo beresin kamarnya. Ini sih namanya kerja paksa. Rasanya butuh liburan. Eh, ini untukku. Kayaknya enak. Lollipop baru. Nggak. Eh, berambut seperti monyet. Oh, ini sempurna. Yeah. Jadi ayah bikin kita selalu kreatif. Karena selalu ada masalah untuk diselesaikan. Tas lollipop trendy. Chloe, lihat yang Papa punya. Berenang, berenang. Lihat dulu. Ah, lollipop. Ah. Ah, dan tutup. Oh, waduh. Tidak, tidak. Lollipopu kota. Jangan khawatir. Lihat, masih bersih. Terima kasih, Papa. Hanya ingin melihat senyum manis itu. Ada gosip seleb apa hari ini, ya? Dinas luar kota selesai lebih awal. Mama pulang. Apa? Mama, aku kangen banget sama Mama. Mama. Jangan. Saatnya kabur. Mama juga kangen banget, sayang. Udah cukup. Aku sayang Mama. Cinta, ini baju Prada. Yang bener aja deh. Jangan coba-coba lari ya, dari aku. Cinta. 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 Pegang ini. Aku biasanya minum jus yang segar. Wah, aku kuat banget. Ah, gepetanku. Dia keren. Waktunya latihan. Keren. Selanjutu. 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 Wah. Lihat ini, guys. Serapan dari gebetanku. Ayo coba. Jason, lihat. Saat itulah dia sadar itu cerah Frank. Iya, kan? Odisi cheerleader. Inilah yang gue butuhin. I'm a gonna lead and cheer. I'm a gonna lead and rock. I'm a gonna lead and pop. Hey, hey. Stop. Tunggu sebentar. Orang jalan dilarang. Tapi aku, tapi aku. Teman-teman, usir dia sekarang. Jason, sayangku. Wow, banget. Tidak, pamping. Hati-hati dong. Pak Kepala Sekolah. Tunggu sebentar. Kamu. Saya. Jason, kalau dapat F lagi, kamu dikeluarkan. Aku punya ide. Hei, Rosie. Bisa bantu aku? Hei, hei. Mau bantu atau enggak? Oke. Bagus. 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 Oke. Tolong, 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 tolong. Gampang. Selamat pagi, anak-anak. Ini hasil ujiannya. Hasil? Ujian? Oh, tidak. Wah, wah, wah. Rosie? Yes! Kamu? Jason? Apa? A plus? Kamu tidak apa-apa? Oke semua, sekarang jadwalnya pancong. Hah, gampang banget. Hari pancong, tapi aku tidak pernah belajar itu. Siap! Ayo! Mulai! Bagus, Zack. Selamatnya. Dan kamu, Nona. Ya. Mereka bisa kok. Oh, kamu mau nyoba? Kenapa? Hah? Wow! Kugul! Oke-oke, dengerin. Coba didorong. Aku bisa. F Sekarang aku ngerti Dua kosong Pula siapa ini? Dia! F seterusnya! F! 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 Kamu tuh bisanya apa sih? Iya, Rubik! Apa tuh? Saya tunjukin Gitu! Zack! Kamu bisa ngerjain? Sepertinya bukan jawaban yang benar Boleh aku bantuin? Oke Baiklah Apakah kamu butuh bantuan buat pelajar? Iya, tolong Sepakan! Oke, sip! Pertama, makan untuk tenaga Sampai jumpa! Uuuuh! Uuuuh! Uuuuh!